Hai hai, selamat malam Ketemu lagi di Agile Life Sama aku Amel Agile Life Loveground Dan kali ini kita akan Membahas sebuah topik Yang judulnya super menarik banget ya Yaitu Masalah itu sama kayak lendir Di tenggorokan Kenapa sih ngebahas topik ini Dan maksudnya apa Hari ini nanti aku akan Mengundang seorang Teman Seorang yang sangat spesial Yaitu Mbak Mastia Dan sekarang ini aku mau welcome dulu Teman-teman yang Sudah gabung, ada Olivia Ada Lita Dan aku masih menunggu teman-teman lainnya Supaya Tambah rame Dan supaya bisa Kita ngobrol lebih banyak nih Mengenai Topik ini, yaitu Masalah itu sama kayak lendir di tenggorokan Oke, aku mau kasih tau Bahwa aku sudah mulai Hai, ada siapa lagi nih ya Ada Dia Ada Rika Ada Anggi Thank you banget Sudah Ada disini Dan seneng banget Ketemu lagi di live Setelah sekian lama Aku tidak live juga Jadi, kita seneng banget Dan teman-teman Terima kasih banyak Dan kita akan ngebahas Topik masalah itu sama kayak lendir di tenggorokan Dan kali ini tamuku Narsumku tuh sangat-sangat spesial Karena masih muda Tapi udah super keren banget prestasinya Dan very humble Dan juga sangat inspiratif Kita akan ngobrol nanti sama Mbak Mastia Jadi, kita lagi sambil nunggu Mbak Mastia untuk hadir disini Aku mau sampai teman-teman juga Ada Farah Faradillah Ada Yanti Hai Ada Liliana Ada Pasanto Thank you semuanya Yang sudah Yang sudah bergabung Dan Moga-moga ya Kalian semua bisa nyimak sampai akhir Karena Ini topik yang aku sangat suka banget Dan Narsum kita juga sangat spesial banget Malam hari ini Oke Jadi Aku sudah kasih tau Bahwa aku sudah mulai Jadi, aku sambil nunggu sebentar Untuk Mbak Mastia Oke Hai Anas Thank you banget Dan Gini Teman-teman Sambil kita Nunggu live-nya Sambil kita nanti ngobrol-ngobrol Aku mau Tanya Gila ya Sama Teman-teman Gimana sih Kabarnya hari ini Apakah Apakah Merasa relate kah Dengan Kalimat Masalah itu Lendir Ditinggorokan Atau Kalau kalian tuh Punya Analogi apa Masalah itu Kayak Apa sih Gitu kan Masalah itu Kayak titik-titik Jadi boleh Boleh Kasih tau aku Bagi kamu Masalah itu Kayak apa Gitu Jadi biar Biar aku juga Pengen tau Analogi apa sih Yang teman-teman punya Aku mau sampai juga Ada Baby Monita Ada Ajang Hai Ada Wendy Thank you Aku sambil Memastikan Kalau Mbak Mbak Mastiyahnya Ada Hai Christine Ada Christine Hai Tia Hai Well hopefully Teman-teman yang sudah join Bisa stay ya Karena Topiknya bakalan Kita bakal bahas Seru banget nih Mengenai topik ini Jadi Teman-teman tadi kalau dengar Aku pengen teman-teman Nyumbang ide Nyumbang Kreatifitasnya Masalah itu Sama kayak Apa Buatmu Gitu Iya Ya ampun Yanti lucu banget Ini Yanti bilang Masalah itu kayak Garam di makanan Gak ada garam Ya tawar Kebanyakan garam Juga bikin hipertensi Aduh Ini Lucu tapi bener ya Lucu tapi bener Nah Jadi Thank you banget Nyanti Kita Kita akan live Beberapa minggu lagi Terus ada Rika Rika bilang Masalah Kadang kayak Jin Kadang kayak Jin kak Gak keliatan Tapi nempelin Terus Oh my god Serem banget Tapi nempelin loh Katanya Nempelin terus Oke Oke Aku mau nyapa Ada Fradia Ada Agatha tadi Ada Charles Ada Panda Ice Dan Ada Basatir ini Oke Oke Teman-teman Buat yang belum tahu Tadi aku nanya Sama teman-teman Kan judulnya adalah Masalah itu kayak Lendir di tenggorok Kan Buatmu Masalah itu kayak apa Oke Siapa tahu teman-teman punya analogi yang Gak kalah menariknya Ini kenapa ya Aku tuh khawatir Kalau misalnya aku keluar dari IG live ini Dan aku ke whatsapp Nanti malah Ilang Bakal ilang gak sih Soalnya Masanya belum nongong Tapi aku udah Aku udah bilang sih Oke Hai Adit Ada Maulida juga Ada Maria Thank you banget Jadi Sambil ya Sambil Teman-teman boleh tuliskan juga nih Kreatifitasnya Analoginya Masalah itu kayak apa Jadi teman-teman Kalau kalian udah sempat baca broadcast Atau mungkin di story juga Aku sudah sempat bikin prolohnya ya Jadi prolohnya itu Prolohnya itu adalah Sebentar Saya bisa kan Sebentar Oke sebentar Nah prolohnya itu adalah Bagaimana Simba Masya ini Pernah kehilangan Seseorang yang sangat dikasihi Dan katanya waktu itu Yang membuat dia bertahan Bisa Bisa Keluar dari kekacauan Kekacauan dan kegalauan pikiran Adalah Al-Quran katanya Dan aku pengen tau banget sebenernya Kenapa Dan bagaimana caranya Mbak Masya bisa melakukannya Seperti apa sih Oke Aku mau sapa juga Ada Rizka Fiona Nah Mbak Masya sudah ada Aku langsung ajak gabung aja Kalau gitu Oke Semoga lancar ya Semoga lancar Aku tuh kayak Harap-harap Kayak aku udah cemas Masih-masih gitu Kok belum dibalas Belum nolong Gimana Gak Ternyata mungkin ada Udah dari awal Udah ada iklannya ya Mbak Gak Tadi aku tuh mungkin Aku gak tau Aku udah Whatsapp Tapi mungkin Whatsappnya juga Nyampenya mungkin belakangan Atau gimana gitu Jadi aku Yaudah lah Tapi yang penting Udah ada disini sekarang Welcome Dan thank you so much Sudah berkenan Diajak live sama aku Dan di Di kepo-kepoin Mbak Masya Thank you banget Jadi tadi aku Jadi tadi aku Kepoin soalnya Jadi Mbak Masya Aku tuh Pengen temen-temen semua Disini tau gitu ya Mbak Masya tuh adalah Seseorang yang menurut aku Sangat luar biasa Masih muda banget guys Ternyata gitu kan Tapi prestasinya Ya ampun Luar biasa banget CV-nya panjang banget itu Jadi yang pasti adalah Mbak Masya tuh Pemenang Pemenang dari MTQ MTQ itu adalah Kejuaraan Baca Al-Quran ya Se-internasional Dan itu tuh Menurut aku keren banget Kemudian Gelarnya Udah bisa dilihat ya Gelarnya sangat panjang Jadi juga Dosen juga Pengajar Penulis Motivator Hipnoterapis Kemudian Dan 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 masih banyak lagi Jadi aku Thank you banget Mbak Masya Dan mungkin Mbak Masya juga Bisa ada Perkenalan Kalau mau Mungkin mengenai Siapakah dirimu Sebenarnya Mbak Aku kayak siluman aja Siapakah aku Sebenarnya Sudah hadir ya Mbak Aku minta maaf Banyak teman-temannya Mbak Masya juga nih Followernya Thank you banget Ya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Teman-teman semua Selamat malam Buat Yang sudah bergabung Di live aku Sama Mbak Amel Tapi kita dari Loveground ya Kita Mau ngobrol Ngobrol Soal Pengalaman Spiritual Dan Perjalanan Cinta Bersama Al-Qurani Oke Thank you banget Thank you banget Teman-teman Dan Followernya Mbak Masya juga Sudah saya Hai Ya kan Mbak Aku langsung aja ya Karena Aku mau nanya Banyak banget hari ini Siap Jawab Jadi Mbak Masya Gini Mbak Masya masih muda Tapi adalah seorang Seorang Ustadzah Bener gak Dan Ibu Haji juga Bayangkan Teman-teman Aku tuh Siapalah aku Gitu ya Jadinya kan Jadi Aku Penasaran banget Karena aku Tidak dibesarkan Dalam Dalam Warga muslim Tentu Aku juga Tidak Aku Aku gak pernah Punya latar belakang Pendidikan islami Yang formal Gitu kan Aku Baca-baca sendiri Gitu ya Dan Aku baca Tulisannya Mbak Masya Aku sangat suka Gitu Karena Mbak Masya itu Yang aku tulis di broadcast Ya Menshiarkan Tapi dengan Bahasa yang Membumi Membumi Dan universal Semua orang bisa Bisa ngerti Gitu ya Dan Tapi gak Gak hilang Nuansa islaminya Sehingga orang Tau Gitu loh Ini Datangnya tuh Dari Dari Al-Quran Tapi sangat indah Dan Dan sangat Membumi Gitu kan Nah mungkin How Mbak Dan apakah ini Kayak emang Purpose-nya Mbak Masya Untuk Melakukan ini Gitu Oke Ih pertanyaan pertama Aja aku ngerasa Kayak lagi ujian 2 SKS Gitu ya Cantian Gitu Sama aku Balas gendamnya Manis banget Bikin aku Jadi tuh ya Buat temen-temen Followersnya Masti ya Aku kan kenal Sama Mbak Amel Karena aku Follow Mbak Amel Jadi awalnya Aku follow Mbak Amel Karena aku suka Banget Konten-konten Yang ada di Postingan Instagramnya Mbak Amel Terus sama Loveground juga Nah dari situ Mbak Amel juga Nanya ini nih Tapi kita baru Berkesempatan Ngobrol malam hari ini ya Padahal kita udah Chatting-chatting Yang tuh dari Tahun lalu ya Udah setahun Berarti ya Mbak Betul Udah lama banget Aku menantikan hari ini Kenapa aku Posting-posting Konten Quran Tapi aku Buat Dengan kalimat-kalimat Yang Gak kesannya Kayak ceramah Banget gitu ya Nah Secara pribadi Aku juga Gak terlalu Suka dinasehatin Dengan pola ceramah Dan aku Berfikir Jangan Memperlakukan Orang lain Sesuatu yang Kamu sendiri tuh Gak suka Diperlakukan Dengan cara itu Gitu Jadi aku Pengen Biar Untuk kalangan Aku Dan Saudara-saudaraku Sesama muslim Juga bisa Memahami agama Dengan bahasa Yang sederhana Gitu Karena Gak semua Gak semua Kita tuh Bisa faham Dengan bahasa Al-Quran Yang asli Dengan aku Yang Terakhir nih Sebelum kita Live nih kan Aku lagi Posting Tentang Kalimat Kalau dalam Agama Islam itu Kalimat itu tuh Selalu Diucapkan Kalau kita Kena musibah Oke Nah Cuma Identik Musibahnya tuh Kematian Yang dipakai Orang-orang Muslim Kebanyakan Itu Kalimat itu tuh Kematian Sampai Akhirnya Aku Kepok aja Gitu Kok pada saat Aku baru Tahu Itu kalimat Khusus Untuk Kematian Dulu ya Kok aku Orang-orang Yang Keilmuan Islamnya Lebih Dalam Daripada Aku Mereka tuh Nggak Tentang Kematian Pun Diucap Kalimat Yang Itu Jadi kan Aku Loh Kok Kalimat Itu sih Emang Siapa Yang Mati Gitu Padahal Untuk Semua Jenis Hal Yang Tidak Mengenakan Hati Kalimat Tapi Buktinya Aku Yang Terlahir Dari Keluarga Muslim Pun Nggak Faham Tuh Karena Aku Pakai Bahasa Arab Bacanya Yang Dilombakan Juga Bacanya Baca Bahasa Arab Sedangkan Aku Orang Indonesia Lahir Dari Keluarga Muslim Tapi Kalau Nggak Belajar Lagi Agamanya Juga Nggak Bakal Faham Tentang Agama Itu Dari Situ Aku Pikir Wah Kayaknya Aku Dengan Dengan Didukung Punya Pendidikan Juga Berarti Kayaknya Tuhan Ngasih Aku Kesempatan Untuk Mengolah Kata Supaya Bisa Berbagi Konten Keagamaan Tapi Bisa Diterima oleh Orang yang Nggak Berpendidikan Juga Faham Gitu Makanya Itu Prinsip Aku Sekarang Supaya Bisa Memberi Pemahaman Agama Tapi Nggak Berat Berat Banget Gitu Yes Thank you Banget Mbak Mas Dan Aku Aku Juga Jadi Keinget Mbak Bahwa Aku Pernah Gitu Ya Aku Pernah Di Karena Aku Terbatangku Sebenernya Dari Kecil Pendidikan Lebih ke Katolik Mbak Mas Jadi Aku Sekolah Di Sekolah Katolik Dulunya Dan Kalo Keluarga Ku Mereka Bukan Yang Tipe Terlalu Religius Yang Jadi Lebih ke Tradisi Gitu Nah Aku Aku Tuh Baru Semuanya Aku Baru Mulai Semakin Paham Gitu Ya Setelah Aku Gedean Dikit Gitu Mungkin 19 20 Tahun Gitu Dan Aku Cita Mbak Masih Aku Mempertanyakan Gitu Karena Karena Di Agama Agama Itu Seringkali Kita Di Doktrin Doang Yang Mbak Bener Gak Sih Hanya Sekedar Doktrin Tanpa Memahami Maksudnya Apa Gitu Dan Aku Cerita Kemarin Sama Mbak Masih Bahwa Oh Ya Dulu Kan Suka Orang Bilang Misalnya Oh Ya Nanti Kalo Misalnya Agamanya Gak Ini Ntar Kalo Meninggal Gak Masuk Surga Loh Dan Aku Sebagai Waktu Malah Lebih Kecil Lagi Masih SD SMP Aku Sedih Bang Mbak Masih Ya Gitu Aku Sedih Super Sedih Banget Aku Pikir Gimana Orang Tua Gimana Gitu Masa Sih Kita Gak Ketemu Lagi Masa Sih Aku Jahat Banget Ya Kalo Aku Gak Ajak Mereka Ke Agama Ini Mereka Menderita Loh Nanti Mereka Masuk Nereka Gimana Kan Kasian Banget Gitu Ya Jadi Banyak Banget Mbak Dokterin Dokterin Kebencian Bahkan Mungkin Karena Aku Juga Sempat Yang Kayak Gak Boleh Loh Kamu Kesana Gitu Misalnya Sagenya Gitu Kan Dan Cuman Waktu itu Aku Pernah Dengar Seseorang Juga Bilang Sama Aku Bahwa Kalo Misalnya Tuhan Kita Besar Maka Kita Perlu Jadi Orang Yang Besar Hati Gitu Perlu Orang Yang Besar Hatinya Besar Jiwanya Dan Itu Menampar Aku Banget Menggambarkan Itu Sia Mbak Aku Ngerasanya Gitu Mungkin Mbak Masih Mau Komentar Mengenai Hal Tersebut Iya Jadi Itu Bukan Mbak Amel Yang Ngalamin Hal Yang Sama Dulu Masih Kecil Belum Merantau Aku Yakin Teman-teman Yang Merantau Pasti Banyak Dapet Pelajaran Hidup Aku Kan Background Asalnya Dari Kota Ambon Kota Ambon Itu Identik Di permukaan Orang Mengenal Preman Gitu Ya Benar Jahat Terus Tidak Banyak Orang Yang Tahu Kalau Ambon Itu Ada Muslim Tidak Banyak Orang Yang Kan Aku Pernah Misi Acara Pernikahan Sebagai Pembaca Al-Quran Seremoni Terus Ada Yang Dateng Samperin Aku Setelah Itu Dia Nanya Gini Mbak Baru Masuk Islam Ya Karena Memang Informasi Yang Dia Tahu Di Ambon Tuh Tidak Ada Orang Muslim Nah Dari Situ Aku Juga Berfikir Oh Wajar Namanya Kurang Informasi Wajar Aja Kalau Ngambil Kesimpulan Sesuai Dengan Miskinnya Informasi Dia Nah Terus Kesini Kesininya Aku Baru Mulai Sadar Juga Bahwa Oh Ternyata Ketika Kita Berani Nyalahin Orang Bilang Agamanya Salah Kita Doang Yang Paling Benar Pendapat Kita Doang Yang Benar Pendapat Dia Salah Itu Sebenarnya Ngasih Tahu Bahwa Betapa Dangkalnya Ilmu Kita Aduh Jadi Malah Bumarang Ya Jadi Ketauan Betapa Kedilnya Masih Kita Ini Sebenarnya Betul Karena Kan Terlepas Dari Agama Deh Pendapat Biasa Aja Kalau Misalnya Kita Fahamnya Sedikit Dan Kita Fanatik Dengan Sedikit Pemahaman Itu Wajar Banget Kalau Kita Bakal Nyalahin Orang Tapi Benar Banget Semakin Luas Kita Tahu Mau Kita Nyalahin Atau Enggak Sekurang Kurangnya Kita Lebih Bijaksana Iya Enggak Simna Aku Senang Banget Ini Keren Banget Mas Kata Katanya Ada yang Mangis Terharu Kayaknya Aku Sepakat Banget Dan Itulah Kenapa Mbak Masya Ada di Buka Bumi Ini Mungkin Jadi Untuk Bisa Ngomong Katalimat Barusan Kepada Semuanya Setuju Banget Mbak Nah Jadi Mbak Masya Sendiri Kan Ternyata Menyadari Bahwa Perjalanan Walaupun Lahir di Keluarga Muslim Itu Enggak Membuat Kita Berhenti Belajar Dan Malah Mungkin Belajar Lebih Banyak Seiring Kita Memperluas Awasan Kita Ya Mbak Mau lahir Dari Agama Manapun Kita Pernah Bisa Faham Tentang Ajaran Agama Kita Kalau Kita Enggak Belajar Lagi Dan Aku Sendiri Juga Merasa Waktu Itu Ketika Aku Membuka Diriku Dan Kemudian Aku Jadi Belajar Agama Agama Lain Bukannya Aku Berganti Agama Ataupun Juga Aku Belajar Kaya Kuliah Gitu Tapi Aku Mengerti Mencari Tahu Tentang Agama Agama Lain At the Same Time Aku Jadi Semakin Ngerti Agamaku Sendiri Itu Yang Aku Pikir Gila Juga Bisa Kayak Gitu Ternyata Dan Mbak Masih Juga Bila Isama Gitu Aku Juga Sama Gitu Aku Juga Sama Banget Rasa Anja Iya Mbak Aku Dulu Termasuk Yang Fanatik Fanatiknya Itu Karena Memang Gak Tahu Orang Aku Tuh Bukan Toko Agama Dan Orang Tuaku Pun Dididik Sesuai Dengan Pengetahuan Orang Tuanya Lagi Kan Mereka Bukan Yang Pendidikannya Tinggi Tinggi Banget Mengajarkan Agama Sesuai Dengan Ajaran Leluhurnya Benar Kalau Memang Kebetulan Pas Ya Pas Tapi Kalau Misalnya Kebetulan Yang Diajarkan Leluhurnya Itu Rada Belok Belok Dikit Ya Kita Harus Memahami Sebagai Yang Sudah Punya Tambahan Ilmu Kita Harus Memahami Bahwa Wajar Dia Enggak Belajar Dengan Ilmu Yang Lebih Luas Kayak Sekarang Informasi Sudah Banyak Banget Gitu Ilmu Makin Berkegang Jadi Wajar Kalau Orang Tua Kita Dulu Sakot Banget Ngelaran Kita Bergabung Kesini Kesitu Karena Dia Juga Dididik Kayak Gitu Sama Kakek Nenek Kuk Gitu Benar Banget Benar Banget Aku Sangat Bisa Paham Sih Aku Sangat Bisa Paham Kata-kata Mama Sia Dan Aku Merasa Betul Banget Dan Aku Sekarang Karena Kita Sudah Bahas Ini Aku Masih Penasaran Banget Mengenai Kisah Hidupmu Sebenarnya Lebih Dalam Aku mungkin Sekarang Udah mulai Nanya Mengenai Kisah Hidup Karena Yang Aku Sangat Tersentuh Waktu Baca Tulisannya Mbak Masih Mbak Masih Bilang Tahun 2018 Berarti 2-3 Tahun Lalu Hilangan Katanya Sosok Lelaki Terkasih 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 Dan Waktu itu Seperti Manusia Pada umumnya Kita merasa Hancur Merasa Kacau Tapi Katanya Mbak Masih Disitu adalah Al-Quran Menjadi Jawabannya Jadi Puncinya Nah Aku Penasaran Banget Maksudnya Apa Dan Bagaimana Waktu itu Mbak Dan Mungkin Mbak Masih Karena Menurut aku Sangat Spesial Cerita Di baliknya Jadi Kalau Mbak Masih Bisa Cerita Mengenai Perjalanannya Dengan Beliau Thank you Banget Iya Jadi Aku Lelaki Istimewa Yang aku Maksud Itu Adalah Ayahku Jadi Aku kan Suka banget Baca postingan Postingan Mbak Amel Tentang Inner Child Apa Segala Macem Tentang Healing Gitu Gitu Ya Dan Aku Selalu Merasa Bahwa Bener Sih Ungkapan Cinta Pertamanya Cumpuan Itu Ayahnya Gitu Ya Walaupun Ada Juga Special Case Gitu Ya Ayah Ayah Yang Mungkin Keberadaannya Kurang Dirasakan Oleh Anaknya Tapi Aku Aku Ngerasa Dulu Dulu Saat Dari Kecil Sampai 2013 Aku Adalah Anak Mama Karena Kejalananku Itu kan Gak jauh-jauh Juga Dari Lomba Yang Baca Quran Itu kan Itu Sejak SD Aku Udah Mulai Lomba Baca Quran Itu Sejak SD Sejak SD Itu Pula Mamaku Ikut Bahkan Kalau Lombanya Keluar Kota Mamaku Juga Ikut Saking Aku Anak Mama Banget Gak Bisa Makan Kalau Gak Diladenin Gak Bisa Tidur Kalau Gak Dipeluh Tapi Saat 2014 Itu Skenario Tuhan Membuat Aku Kayak Dunia Terbalik Gitu Langsung Jadi Anak Ayah Tanpa Prolog Sedikit Pun Gak Ada PD Dkt Dulu Kayak Apa Kayak Itu Benar-benar Skenarionya Tuhan Ngasih Dengan Sebab Sakit Jadi Ayahku Sakit Asma Bronchitis Asma Bronchitis Itu Salah satu Kondisinya Adalah Marik Nafas Itu Memasukkan Oksigen Itu Cukup Bagus Tapi Untuk Mengenangkan Karbon Dioksida Kurang Kurang Bagus Karena Penyempitan Saluran Pernafasan Nah Pelajaran Pertama Yang Aku Bisa Ambil Dari Sakit Asma Bronchitis Aja Itu Benar-benar Oh Tuhan Kalau Kasih Ujian Itu Pasti Ada Ilmunya Jadi Dengan Ayahku Mengidap Penyakit Asma Bronchitis Sampai Sekarang Aku Masih Ingat Bagaimana Cara Mengobati Penyakit Asma Bronchitis Bahkan Aku Bisa Baca Layar Monitor Di ICU Karena Saking Rajinnya Aku Bertanya Kepada Sester Dan Dokter ICU Aku Tau Alat Ini Gimana Gimana Kadar Obat Untuk Infus Gimana Banyak Sekali Yang Aku Dapet Gara-gara Penyakit Asma Bronchitis Ini Dan Aku Berpikir Penyakit Itu Anugrah Berarti Wow Oke Yang kedua Pelajaran Dari Kedekatan Aku Dengan Lelaki Teristimewaku Ini Adalah Aku Berkesimpulan Bahwa Tuhan Mengambil Ayahku Di saat Yang Sangat 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 Tepat Kenapa Satu Empat Tahun Terakhir Saat Sakit Asma Bronchitis Itu Aku Kan Udah Deket Banget Sahabatan Banget Bahkan Saking Sahabatan Banget Itu Kita Berdua Saling Sapa Dengan Nama Adik Dan Kakak Oke Oke Terus Kalau Misalnya Bapak Lagi Mumet Dia Pengennya Aku Gonceng Dan Kita Konvoi Motor Sekenceng Kencengnya Jadi Orang tua Tapi Memposisikan Diri Sebagai Sahabat Anak Banget Bahkan Anak Buat Anak Kadang Kadang Jadinya Aku Berfikir Bahwa Kayaknya Tuhan Sengaja Ngambil Bapakku Di Saat 2018 Itu Karena Dia Sudah Mengukur Kadar Bonding Aku Sudah Mulai Seimbang Antara Sama Mama Dekat Sama Bapak Jadi Misalnya Sudah Pas Gak Apa Ngambil Juga Gak Masalah Gitu Terus Yang Ketiga Bapak Bapakku Bapakku Meninggal Aku Biasa Manggil Bapak Bapakku Meninggal Di Saat Aku Udah Punya Bekel Ilmu Hipnosis Jadi Aku Udah Bisa Healing Sendiri Aku Udah Bisa Self Hipnosis Karena Beberapa Pasien Yang Aku Tanganin Juga Casenya Begitu Dengan Selama Ini Aku Ngasih Teori Wah Ini Nih Saatnya Allah Kasih Musibah Supaya Aku Praktekin Buat Diri Aku Sendiri Wow Oke Yes 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 Kehadiran Quran Ada Dimana Di Saat Kehilangan Orang Tua Aku Sebagai Muslim Meyakini Bahwa Al-Quran Ini Kitab Suci Dan Statusnya Tinggi Di Dia Berasal Dari Tuhan Aku Meyakini Itu Berasal Dari Tuhanku Itu Artinya Kalau Aku Menghadiahkan Sesuatu Yang Suci Sesuatu Tinggi Nilainya Kepada Orang Yang Paling Istimewa Dalam Hidup Aku Aku Pikir Itu Hadiah Yang Paling Indah Dan Dia Pasti Suka Iya Gitu Dan Kebiasaan Kita Di Muslim Itu Mbak Kalau Misalnya Orang Meninggal Itu Ada Kumpulan Beberapa Keluarga Atau Orang-orang Yang Memang Bersedia Membacakan Al-Quran Sebagai Hadiah Buat Orang Itu Orang Yang Meninggal Disitu Aku Mikir Masa Iya Sih Aku Anak Perempuan Yang Dekat Sama Bapakku Kita Sahabatan Banget Masa Iya Aku Mengizinkan Orang Lain Duluan Ngasih Hadiah Terbaik Buat Bapakku Sebelum Aku Oke Jadi Aku Pikir Ya Aku Harus Jadi Orang Pertama Lah Ngapain Aku Dekat Sama Dia Sekarang Dia Udah Nggak Ada Malah Aku Jadi Orang Kesekian Orang Lain Udah Duluan Hadir Setoran Hadiah Buat Dia Jadi Bisa Apa Gitu Apa Manfaatnya Kita Dekat Saat Kita Mesti Hidup Dari Situ Aku Berlomba Lomba Menyelesaikan Bacaan 30 Jus Buat Hadiah Ke Bapakku Sampai Aku Bingung Gimana Caranya Untuk Bisa Ambil Waktu Nangis Dulu Karena Pikiranku Oke Gimana Caranya Karena Aku Meyakini Kehidupan Itu Tidak Berakhir Begitu Aja Ada Kehidupan Yang Lain Aku Harus Memastikan Bahwa Kehidupan Bapakku Di dimensi Yang Berbeda Ini Harus Sebahagia Waktu Dia Hidup Sama Aku Di Dunia Jadi Itu Yang Aku Cicil Hadiahin Aju Terus Siapa Tahu Memang Dia Tidak Bisa Mengungkapkan Bahagia Itu Ke Aku Secara Langsung Tapi Sebagai Anak Pasti Aku Juga Memiliki Intuisi Yang Kuat Ikatan Batin Yang Kuat Dan Aku Meyakini Bahwa Dia Bahagia Kalau Aku Baik Di Sini Iya Iya Banget Oke Wow Wow Keren Banget Mbak Mas Keren Banget Super Super Keren Banget Aku Yakin Banyak Yang Dengar Dan Tersentuh Juga Sama Ceritanya Mbak Aku Mau Nanya Jadi Waktu Dulu Itu Anak Mama Anak Anak Mama Gitu Cuman Sama Bapak Itu Sebenernya Enggak Enggak Terlalu Dekat Tapi Baik-baik Aja Hubungannya Sebenernya Iya Baik-baik Aja Cuman Enggak 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 Terbiasa Komunikasi Dari Hati Kehati Kebutuhan Aku selalu Minta Ke Mama Meskipun Ya Itu Dari Bapak Kan Tapi Memang Enggak Terjalan Enggak Enggak Kuat Bondingnya Cuma Enggak Berantem Tapi Biasa Aja Oke Jadi Memang Mbak Mas Ya Boya Dibilang Punya Satu Kalau bagi aku Punya satu Keberuntungan Kali ya Boya Dibilang Anugerah Berkah Bahwa Keluarganya Lumayan Rukun Jadi hubungan kita Sama Mama Baik Sama Bapak Baik Sebenernya Cuman Tidak sedekat Sama Mama Dan aku Somehow Aku merasa Ada Ada Kebenarannya Dari kalimat Mbak Mas Tadi yang bilang Bahwa Oh Barangkali Tuhan Menganggap Bahwa Oh Aku Sama Bapak Sudah Setara Cintanya Seperti Aku Sama Mama Sudah Maksimal Sudah Maksimal Dan itulah Penggenapan Sudah Genap Sudah Genap Dan Oleh karena Sudah Genap Sudah 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 Terwujud Sudah Terwujud Aku Kayak Ngomong Kayak Mau Nangis Ya Kok Jadi Aku Kita Tidak Bisa Memikirkan Atau Menduga Pikiran Tuhan Tentu Tapi Aku Somehow Merasa Ada Kebenaran Di kalimat Mbak Mas Tadi itu Nah Kembali Dan kita Mau Kaitkan Sama Judul Kita Masalah Itu Sama Kalendiri Tenggorokan Gini Mbak Aku Terkesan Banget Karena Karena Enggak Semua Orang Ditempatkan Di Tempatnya Mbak Mas Itu Akan Mengalami Hal Yang Sama Gitu Jadi Ada Ada Orang Lain Mungkin Ketika Orang Tunya Sakit Dan Mungkin Hubungan Mereka Entah Bagus Tak Bagus Belum Tentu Mengambil Langkah Seperti Yang Mbak Mas Ambil Untuk Memperbaiki Atau Untuk Meningkatkan Kehubungan Dengan Orang Tua Nah Aku Pengen Tahu Apa sih Sebenarnya Pertama Aku Pengen Tahu Apa sih Maksudnya Masalah Itu Sama Kalendiri Tenggorokan Buat Mbak Mas Dan 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 Kenapa Sih Atau Mungkin Apa ya Aku Tadi Dengar Mbak Mas Sepertinya Tidak ada Bahasa Bahasi Langsung Begitu Aja Langsung Begitu Aja Dihadapkan Pada Oke Kita Jadi Dekat Tapi Mungkin Mbak Masih Ada Nasehat Bagi Bagi Orang Mungkin Ada Di Situasi Itu Atau Mungkin Apakah Kita Harus Menunggu Sampai Sakit Atau Mungkin Atau Bagaimana Sih Mbak Sebenarnya Gitu Kalau Aku Pribadi Pasti Ada Proses Yang Mungkin Ujuk Langsung Dekat Gitu Ya Mbak Pasti Ada Entah Proses Itu Dilakukan Oleh Kedua Pihak Untuk Pisa Dekat Atau Ada Upaya Dari Satu Pihak Yang Diam Diam Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Pihak Lain Gitu Aku Berfikir Kayaknya Bapakku Melakukan Itu Tanpa Sepengetahuan Aku Dan Aku Melakukan Tanpa Sepengetahuan Dia Juga Oke Nah Pertama Doa Itu Kan Sebenarnya Hubungan Kita Sama Tuhan Privacy Banget Gitu Bapakku Aku Kenal Setelah Aku Udah Sekarang Gitu Udah Mulai Bisa Mikir Nah Aku Berfikir Dia Tipe Orang Tua Yang Pendoa Banget Dia Hobi Banget Berdoa Bahkan Kalau Solat Itu Doanya Khusuk Banget Dan Deep Banget Aku Lihat Gitu Tapi Ya Karena Kita Menganggap Itu Sebagai Sebuah Ritual Ya Mbak Jadi Bisa Berasa Bisa Juga Numpang Lewat Aja Kebiasaan Kayak gitu Tapi Setelah Aku Udah Belajar Hipnosis Aku Rasa Ilmu Hipnosis Itu Bener Bener Dahsyat Banget Pengaruhnya Dalam Kehidupan Aku Saat Ini Nah Disitu Aku Belajar Bahwa Kalau Bapakku Itu Adalah Seorang Pendoa Dan Dia Punya Relasi Yang Baik Dengan Tuhan Tanpa Sepengetahuan Anak Kenapa Itu Nggak Aku Jadikan Sebagai Contoh Aku Juga Punya Privacy Sama Tuhan Yang Nggak Perlu Bapakku Juga Tahu Nah Jadi Aku Membiasakan Diri Belajar Untuk Berdoa Itu Tidak Sakot Banget Gitu Aku Sering Bilang Ke Teman Teman Yang Kalau Kita Ngobrol Baru-baru Kamu Kalau Berdoa Jangan Kaku Kaku Banget Sama Kayak Kandel Bokering Jangan Kayak Gitu Iya Aku Suka Banget Meskipun Berbeda Agama Aku Suka Cara Berdoa Orang Yang Bukan Muslim Dia Aku Nggak Tahu Ya Mbak Aku Karena Nggak Mempelajari Tapi Cara Dia Menggenggam Tangannya Seperti Ini Atau Dia Begini Atau Bagaimanapun Gesturnya Aku Suka Melihat Kesungguhan Dia Dalam Meminta Dan Itu Aku Coba Terapkan Kenapa Aku Nggak Sedit Kayak Bapak Aku Minta Kalau Sama Tuhan Aku Nggak Ngeri Minta Apa Akhirnya Aku Belajar Minta Gini Mbak Ke Tuhanku Aku bilang Ya Ya Allah Tuhan Aku Nggak Tahu Harus Balas Kebaikan Tuhan Tuhan Dengan Cara Seperti Apa Karena Setiap Orang Tua Pasti Udah Jorjoran Banget Kan Ngasih Kasih Sayang Buat Anaknya Meskipun Yang kurangnya Itu Versi Terbaik Yang Dia Bisa Betul Terus Kebaikan Yang Aku Lakukan Sebagaimanapun Bentuknya Kayaknya Nggak Bakal Bisa Balas Kebaikan Orang Tuhaku Ya Udah deh Aku Belajar Agama Kan Yang Nyari Sendiri Itu Pas Kuliah Pas Udah Tahu Jadi Aku Berpikir Tuhanku Ini Adalah Orang Tuhaku Dalam Tanda Kutip Ya Mbak Tuhanku Adalah Orang Tuhaku Aku Paling Menjadikan Kedua Orang Tuhaku Itu Tangan Kanannya Tuhan Tapi Pendidik Tuhan Aku Minta Pendidik Aku Supaya Aku Tahu Diri Supaya Aku Tahu Ini Jalan Hidup Yang Sebenarnya Kayak Apa Coba Tuhan Aja Yang Arahin Karena Sepinter Pinternya Aku Sepinter Pinternya Kedua Orang Tuh Aku Pasti Lebih Pinter Tuhan Jadi Tuhan Aja Yang Arahin Tapi Bantu Aku Aku Sering Tuhan Aja Yang Arahin Tapi Bantu Aku Supaya Aku Tidak Jadi Orang Yang Menggerutuk Ketika Keputusan Tuhan Tuhan Tidak Sama Keputusan Keputusan Oke Jadi Ada Unsur Ikhlas Dan Berserah Di Sana Mbak Ada Unsur Ikhlas Berserah Tapi Juga Minta Bantuan Tuhan Supaya Aku Keikhlasanku Terganggu Kadang Ikhlas Itu Tidak Mudah Banget Aku Juga Butuh Bantuan Tuhan Supaya Meskipun Berat Aku Mampu Kalau Misalnya Aku Tadi Aku Mau Kaitkan Lagi Sama Jujul Kita Masalah Itu Kayak Lendir Di Tenggorokan Dan Aku Memandangnya Seperti Aku Memandangnya Seperti Oh Ada Masalah Seperti Pusatnya Mbak Masih Ada Masalah Masalah Lendir Cuma Lendir Ini Kita Mau Apain Apakah Kita Mau Anggap Sebagai Alaram Dari Tubuh Kita Bahwa Kita Tidak Boleh Makan Gorengan Kebanyakan Atau Bagi-bagi Sini Kalau Mau Makan Atau Mungkin Lendir Ini Adalah Hal Yang Perlu Dirilis Perlu Dibuang Misalnya Perlu Ditinggalkan Jadi Aku Pengen Mbak Masih Itu kan Tulisan Mbak Masih Aku Suka Banget Tulisan Itu Yang Mbak Masih Semakin Paham Kalimat Tersebut Versi Mbak Masih Dan Bagaimana Kaitannya Dengan Bagaimana Mengenai Hubungan Kita Dengan Orang Tua Karena Setiap Anak Aku Rasa Mungkin Mungkin Gak Setiap Anak Ya Mayoritas Anak Punya Masalah Sama Orang Tuanya Jadi Gimana Kalau Kita Banyak Lendir Tenggorokan Dan Lendir Itu Dalam Masalah Kita Sama Orang Tua Kita Gimana Gimana Satu Kenapa Aku Nulis Lendir Sebagai Analogi Dari Masalah Karena Pertama Aku Kan Lebih Banyak Dikenal Itu Karena Sebagai Pelaku Seni Seni Kalau Orang Seni Suara Ngomongin Lendir Di Tenggorokan Kayaknya Orang Makal Dengar Karena Dia Ada Laku Aku Ngerti Aku Sekarang Terima Karena Kan Banyak Banget BM Yang Masuk Selalu Bertanya Gimana Caranya Kamastia Biar Suara Bersih Koko Apa Segala Macem Aku Pengen Menyajikan Dengan Bahasa Yang Dibutuhkan Orang Orang Tapi Aku Juga Mau Ngambil Manfaat Bisa Enggak Aku Ambil Itu Sebagai Analogi Untuk Masuk Beautiful Beautiful Itu Alasan Kenapa Aku Analogikan Lendir Nah Terus Hubungannya Dengan Kalau Misalnya Itu Relasi Dengan Orang Tua Gimana Kita Harus Ngapain Ini Lendir Satu Kalau Lendirnya Ringan Berarti Cukup Ilang Dengan Gitu Aja Ilang Ya Benar Benar Terus Ada Juga Larangan Kalau Ada Lendir Gak Gak Boleh Nanti Makin Banyak Lendir Lagi Yang Keluar Katanya Gitu Ada Juga Yang Ngomong Kayak Gitu Tergantung Ada Tipe Orang Yang Dengan Sekali Lendir Ilang Ada Yang Itu Malah Lendir Lendir Banyak Lagi Masalah Apapun Masalah Sama orang tua Atau Masalah Apapun Kita Perlu Kenali Dulu Apakah Termasuk Orang Yang Mendehem Lendir Bisa Ilang Atau Malah Makin Banyak Makin Banyak Dehem Makin Banyak Masalah Oke 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 Kemudian Masalah Itu Tidak Selalu Jangan Suka Nyalahin Makanan 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 Bisa Karena Kita Yang Nambil Oke Baiklah Baiklah Sudah Nyalahin Gorengan Lagi Mencari Kambing Coklat Bukan Kambing Hitam Bener 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 Oke Karena Saya sendiri Yang memilih Gorengan Kan Kan Saya yang Memilih Gorengan Saya yang Punya Pilihan Tapi Saya memilih Gorengan Saya nyari Masalah Gitu Boleh Dibilang Jadi Gorengan Gak Selalu Jadi Masalah Kalau Misalnya Ada Orang Yang cocok Dengan Gorengan Gak Ada Keluhan Itu Kalau Tuma Gorengan Nah Tapi Ada Juga Yang Memang Sensitif Banget Sama Gorengan Baru Baru Dikunyah Aja Padahal Secara Logika Belum Masuk Kelambung Dia Udah Ngerasa Enak Kelambungnya Itu Kan Masuk Akal Ya Jangan Jangan Serta Menyalahkan Faktor Luar Dulu Siapa Tahu Masalah Itu Faktor Dari Dalam Diri Gitu Jangan Suka Memfitnah Yang Lain Dulu Siapa Tahu Diri Kita Yang Perlu Dikoreksi Gitu Kemudian Yang Berikutnya Adalah Poin Dari Lendir Masalah Itu Kayak Lendir Jadi Kita Bisa Nyari Kalau Memang Bener-bener Itu Masalah Yang Butuh Pengobatan Serius Ya Udah Profesional Kalau Memang Profesional Yang Kita Butuhkan Adalah Dokter Medis Ya Udah Datangin Dokter Medis Minta Solusinya Apa Buat Lendir Sedot Lendir Sedot Lendir Serem Amat Mbak Sedot Ya Kalau Memang Soalnya Udah Serius Ya Mbak Karena Kan Ini Asma Bronhitis Itu Juga Salah Satu Pengobatannya Sedot Lendir Oh Ya Oke Aku Coba Canda Mbak Maafkan Aku Silahkan Lanjutkan Tapi Canda Itu Nyambung Jadi Menguatkan Oke Kalau Misalnya Kita Menganggap Lendir Ini Adalah Masalah Spiritual Atau Apa Yang Yang Kita Tahu Lebih Cocok Mendatengin Siapa Profesionalnya Apakah Ustadz Apakah Sikol Apakah Tokoh Agama Apapun Itu Silahkan Karena Kita Nggak Punya Ilmu Kesehatan Yang Kita Datangin Orang Yang Faham Tentang Ilmu Kesehatan Itu Supaya Membantu Kita Mengobati Diri Kita Gitu Oke 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 Thank you Banget Mbak Masya Jadi Sebenernya Kita Perutau Kalau Dari Dari Ceritanya Mbak Masya Tadi Yang Paling Nomor Satu Kayaknya Adalah Self Awareness Pada Akhirnya Mengenali Diri Dulu Mengenali Diri Dulu Aku Selama Ini Suka Tuhan Lagi Gitu Kendirnya Efeknya Apa Gitu Kan Buat Aku Apakah Dengan Demikian Jadi Hilang Atau Mungkin Malah Bertambah Akunya Gitu Iya Dan Itu Yang Itu Nomor Sebut Aku Suka Banget Ini Analoginya Karena Kita Ngomongin Lebih Jadi Lucu Kan Tapi Bener Banget Ya Mbak Aku Rasa Karena Mbak Masya Juga Healer Aku Juga Di Bidang Yang Sama Memang Paling Menting Adalah Self Awareness Untuk Kita Bercermin Dan Cari Tahu Siapa Aku Gitu Aku Mengalami Perasaan Apa Apa Yang Terjadi Sebenarnya Keren Banget Mbak Masya Dan 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 Kalau Kita Sudah Tahu Kita Kita Jangan Menyalahkan Jangan Menyalahkan Pihak Luar Tapi Kita Lihat Apa Si Yang Masih Kurang Di Kita Kita Perlu Ngapain Kalau Kita Bisa Tahu Solusinya Kita Lakukan Kalau Enggak Kita Cari Bantuan Intinya Kan Gitu Oke 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 Mbak Jadi Ini Mungkin Menjawab Juga Tadi Ada Yang Nanya Juga Mengenai Gimana Kalau Saya Punya Masalah Sama Bapak Dan Sebagainya Ini Jawabannya Cari Tahu Kenapa Kita Mengalami Ini Apa yang Dirasakan Kemudian Cari Bantuan Kalau Emang Perlu Dan Mbak Aku Sih Merasa Aku Sekali Lagi Aku Suka Banget Dari Cita Mbak Masya Karena Mbak Masya Tidak Menunggu Banyak Orang Menunggu Ya Mbak Kayak Kita kemarin Menunggu Sampai Saat-saat Terakhir Penyesalan Dan Kita sedih Karena Mbak Masya Banyak orang Mungkin menangis Parah Banget Ketika Orang Tua Meninggal Atau Seseorang Lain Meninggal Karena Penyesalannya Banyak Tapi Waktu itu Mbak Masya Bilang Aku Nggak Ngerasa Kayak Gitu Mel Mbak Mel Karena Aku Merasa Aku Udah Puas Banget Aku Kenyang Itu Boleh Diulang Bagian Itunya Sedikit Aja Supaya Supaya Teman-teman Tahu Bahwa Ternyata Itu Ikhlas Itu Bisa Datang Ketika Kita Gimana Mbak Gelasinya Tapi Mbak Masya Pasti Ngerti Maksud Aku Ya Ya Nggak Sih Kayak Itu Kan Dan Kita Susah Ikhlas Karena Mungkin Kitanya Yang Belum 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 Puas Waktu itu Belum Kenyang Kita Belum Benar-benar Melakukan Gitu Itu Aku Rasa Bagus Banget Untuk Dibagi Juga Oke Jadi Aku Nggak Akan Pernah Bosan Untuk Mengulang Kisah Sedihku Yang Ini Karena Aku Fikir Dengan Menceritakan Itu Bagian Dari Healing Aku Lagi Mengingat Kenangan Indah Bapak Ku Lagi Dan Itu Kekuatan Bukan Membuat Aku Makin Anjlok Mental Nah Bapak Ku Meninggal Itu Di saat Hubunganku Sama Beliau Baik-baik Aja Ini Mungkin Akan Berbeda Ketika Kalau Teman Punya Hubungan Kurang Baik Dengan Seseorang Terus Orang Itu Meninggal Teman-teman Merasa Punya Hutang Mungkin Sedihnya Lebih Dalam Atau Kecewanya Lebih Dalam Kalau Aku Alhamdulillah Banget Segala Puji Untuk Tuhan Aku Berada Dalam Kondisi Relasiku Baik Banget Sama Bapak Ku Tapi Ujiannya Adalah Aku Nggak Bisa Melihat Dia Untuk Terakhir Kalinya Karena Nggak Ada Transportasi Pesawat Yang Bisa Sampai Hari Itu Juga Terus Aku Merasa Bahwa Wah Ini Sebenarnya Kalau Dipikir-pikir Ini Pukulan Berat Banget Ini Udah Sayang Banget Ya Orang Teristimewa Masa Perpisahan Terakhir Aku Nggak Hadirin Masa Iya Tapi Mau gimana Lagi Emang Pesawat Aku yang Punya Dan Aku Juga Nggak Bisa Untuk Membiayai Jet Pribadi Saat Itu Supaya Cepat Nyampe Ke Ambon Nggak Kepikiran Saat Itu Nggak Kepikiran Untuk Punya Jet Pribadi Atau Nyewa Jet Pribadi Aku Nggak Kepikiran Sama Sekali Yang Aku Fikirkan Malah Aku Meyakini Ini Dari Hasil Tabungan Doaku Mungkin Jadi Aku Berfikir Aku Udah Berulang Minta Sama Tuhanku Bimbing Aku Bimbing Aku Karena Aku Nggak Bisa Kalau Jalan Sendiri Di Kehidupan Ini Jadi Meskipun Ada Doa Yang Langsung Jebol Langsung Terkabul Tapi Bukan Berarti Doa Doa Yang Belum Terkabul Itu Nggak Bakal Dikabul Siapa Tahu Akan Terkabul Di Saat Yang Indah Menurut Tuhan Benar Benar Dan Aku Berfikir Mungkin Doa Doaku Tentang Bimbing Aku Bimbing Aku Itu Tuhanku Menerima Di saat Aku Kehilangan Bapakku Pada Akhirnya Aku Nggak Kayak Orang Kehilangan Arah Yang Harus Menangis Meraung Raung Meskipun Sedih Pastilah Nggak Mungkin Nggak Sedih Bohong Aku Kalau Aku Bilang Nggak Sedih Tapi Aku Bisa Terkul Diri Di saat Aku Terkul Saat Itu Dan Aku Merasa Kematian Ini Jangan Terlalu Disedihkan Gitu Karena Ini Juga Kembali Kepada Tuhan Ini Hukum Alam Gitu Kita Nggak Akan Hidup Selamanya Kita Nggak Akan Bisa Hidup Selamanya Dan Bapakku Meninggal Dalam Keadaan Baik-baik Bukan Kalau Misalnya Ini Orang Di Bungu Mungkin Aku Yang Akan Ngejar Pembunuh Aku Akan Menjadi Bungu Orang Tapi Kalau Misalnya Yang Ngambil Ini Tuhan Yang Maha Baik Banget Sudah Ngasih Aku Fasilitas Gratis Bertahun Tahun Masa Iya Aku Harus Komplen Itu Kan Nggak Logis Aku Malu Sama Background Pendidikan Gu Ngapain Nggak Abisin Duit Buat Kuliah Tinggi-tinggi Tapi Otaknya Kayak Anak SD Oke 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 Tadi Kayaknya Sempat Ada Susah Dengar Sedikit Tapi Kayaknya Sudah Sudah Oke Sekarang Mbak Coba Tes Sebentar Aku Mau Dengar Suaranya Iya Aku Juga Ngerasa Kayaknya Bagus Oke Gimana Mbak Iya Oke 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 Sip Sip Kayaknya Sudah Kembali Sekarang Jadi Mbak Masya Thank you Banget Dan 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 Mungkin Gimana Mbak Menyadar Mungkin Mbak Mas Dibilang Karena Karena Banyak Belajar Karena Semakin Paham Sudah Paham Jadi Jadi Sebenarnya Dan Karena hubungannya Baik Menyadari Bahwa Hidup Tidak Kekal Itu Ikhlasnya Semakin Mudah Juga Mbak Dan Aku Aku akan Bahas Mengenai Kematian Habis Ini Mbak Cuma Aku Mau Point Out Sedikit Juga Mengenai Yang Mbak Masya Baca Quran Sebagai Hadiah Dan Aku Tidak Mbak Masya Aware Atau Tidak Tapi Sebenarnya Itu Kebiasaan Yang Banyak Belakukan Juga Oleh Saudara Saudara Kata Yang Buddhis Mbak Sebenarnya Nge-like Ya Kayaknya Ini Halo Kedengeran Nggak Mbak Kedengeran Kedengeran Cuma Agak Kedistract Dikit Nge-like Dikit Gimana Mbak Coba Ulangi Lagi Boleh Nggak Oke Soalnya Tadi Aku juga Sampai Dengarnya Kayak Gitu Kayaknya Lagi Ada Sesuatu Anyway Aku Ulang Lagi Tadi Aku Bilang Bahwa Aku Nggak Tahu Mbak Masya Aware Atau Tidak Tapi Kebiasaan Membacakan Kitab Gitu Untuk Orang Yang Sudah Berpulang Duluan Itu Juga Dilakukan Oleh Saudara-saudara Yang Buddhis Gitu Jadi Jadi Istilahnya Itu Kayak Kita Mendedikasikan Gitu Kayak Mempersebahkan Pahala Kita Untuk Yang Meninggal Gitu Supaya Itu Membantu Perjalanan Dia Juga Dan Aku Juga Pernah Dengar Mbak Ada Satu Penulis Kalau Nggak Namanya Martin Prehel Aku Nggak Tau Pronunciasinya Gimana Dia Bilang Bahwa The Gift Of Grief Adalah Praise Katanya Jadi Jadi Hadiah Kayak Mbak Persis Kayak Mbak Masa Bilang Hadiah Dari Duka Itu Adalah Pujian Pujian Dan Dan Itu Bahasa Yang Dia Pakai Dia Seorang Syaman Syaman Itu Ajaran Leluhur Banget Syaman Syaman Itu Pelaku Ajaran Leluhur Boleh Dibilang Dan Aku Suka Banget Dengan Buku Yang Dia Tulis Mengenai Kematian Juga Dan Aku Merasa Betul Sekali Pujian Adalah Hadiah Dari 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 Kematian Seperti Doa Juga Sama Karena Ketika Kita Berdoa Kita Melafakan Puji Pujian Sebenarnya Ya Nggak Sih Gitu Nah Dan Aku 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 Kemarin Sampat Dengar Mbak Masya Cerita Bagaimana Ketika Membaca Quran Untuk Bapak Pun Nggak Terburu-buru Ya Mbak Jadi Dibacanya Pelan-pelan Nggak Terburu-buru Harus Mengelesaikan Ya Gimana Gimana Mbak Tadi membaca Al-Quran Terburu-buru Terus Tidak Terburu-buru Tidak Terburu-buru Nggak Terburu-buru Itu Kena Saikan Ya Benar Jadi Jadi Itu Saat Itu Pertama Kali Dalam Seumur Hidupku Aku Menyelesaikan Bacaan 30 Jus Kurang Dari Satu Minggu Selama Selama Ini Kan Ya Misalnya Nggak Ya Cara Lebih Mengingat Tuhannya Ketika Berada Dalam Kondisi Terpuruk Ya Benar Benar Kalau Misalnya Lagi Bahagia Kalau Biasanya Lagi Bahagia Itu Ya Ingat Ya Seingatnya Aja Beda Kadar Ingatnya Kalau Lagi Susah Jadi Aku Mengakui Aku Mengakui Bahwa Aku Juga Aku Juga Manusia Biasa Yang Pernah Juga Melakukan Hal Yang Sama Saat Butuh Tuhan Aduh Lebih Khusuk Berdoanya Tapi Kalau Lagi Bahagia Ya Khusuk Aja Gitu Gak Khusuk Khusuk Banget Ya Benar Itu Pun Itu Pun Itu Pun Yang Aku Rasakan Saat Sebelum Kematian Bapakku Aku Bisa Baca Quran Aku Bisa Baca Quran Lancar Dan Karena Aku Tahu Cara Baca Al-Quran Yang Benar Aku Bisa Mempercepat Durasi Membaca Al-Quran Dengan tetap Menjaga Kebenaran Bacaanku Gitu Ya Cuma Pada Saat Aku Baca Sebagai Hadiah Buat Orang Teristimewa Aku Malah Berpikir Malah Berpikir Lagi Udah Ini Kado Teristimewa Untuk Untuk Orang Teristimewa Kenapa Aku Nggak Bungkusin Pelan-pelan Supaya Kejaga Hadiahnya Jangan Sampai Kusus Jangan Sampai Jangan Sampai Salah-salah Bacaan Yang Begitu Banyak 30 Juz Kalau Aku Baca Dengan Terburu-buru Nggak Mungkin Nggak Ada Salah Pasti Ada Salah Berbeda Dengan Kalau Aku Baca Perlahan-lahan Jadi Bukan Cepetan Selesai Bagaimana Aku Bisa Membungkus Hadiahku Ini Supaya Nggak Banyak Salahnya Dan Lebih Indah Lebih Banyak Benernya Supaya Hadiah Yang Sampai Ke Bapakku Ini Juga Terjaga Dan Terbungkus Rapi Oke Aku Udah Jadi Orang Pertama Yang Memberi Hadiah Terbaik Tapi Hadiahku Yang Pertama Oke Lah Kan Kayaknya Nggak Seru Banget Kalau Sahabatan Ngasih Hadiahnya Cuma Satu Gitu Aku Ngasih Hadiah Yang Keduanya Harus Lebih Rapi Supaya Bapakku Seneng Kuantitasnya Dapet Kualitasnya Juga Dapet Jadi Lengkap Oke Oke Mbak Ini tuh Aku suka Banget Cerita ini Karena Aku merasa Ya sama ya Agama Apapun Kita Kita seringkali Makukan Doa Atau Pelafalan Kata-kata Entah itu Zikir Canting Gitu ya Bahkan Menyanyi Gitu ya Dengan Hanya Sekedar Ritual Gitu kan Tanpa Kita hadir Sepenuhnya Gitu Dan Apa yang Mbak Masya Contohkan Itu juga Jadi Kayak Teguran Ya Menurut Aku Buat Aku Dan Buat Siapapun Mungkin Bahwa Jangan Sampai Kita terjebak Dengan Hanya Ritual Gitu Kayak Mbak Masya Bilang Badanya Disitu Gitu Cuma Pikirannya Gak Disitu Gitu Kan Nah Itu yang Mungkin Karena Saking Seringnya Kita Lakukan Sebagai Rutinitas Jadi Udah Lupa Ya Mbak Sama Untuk Perlu Hadirnya Itu Dan Menurut aku Itu Very Beautiful Bagaimana Kalau kita Bisa Hadir Sepenuhnya Kayak Beneran Be Mindful Gitu Kan Dengan Doa Kita Dengan Sholat Kita Dengan Gerakan Kita Dengan Kata-kata Yang Kita Keluarkan Mbak Ini Mbak Aku Mungkin Terakhir Aku Membahas Mengenai Kematian Karena Aku Tergelitik Sekali Karena Mbak Mas Juga Suka Topik Itu Dan Aku Mungkin Mau Mengundang Juga Kalau Misalnya Ada Teman-teman Di Sini Ada Yang Mungkin Ada Pertanyaan Dari Yang Kita Omongkan Juga Silahkan Kalau Ada Yang Mau Tanyakan Dan Aku Juga Mau Thank you Banget Sama Sama Teman-teman Yang Sudah Komentar Tadi Aku Mencatat Ada Beberapa Nama Yang Rajin Banget Ada Yanti Fiona Pasanto Itu Kita Gak Membacakan Tapi Kita Membacakan Karena Tadi Pas Kita Seru-serunya Ngobrol Udah Kelewat Di Atas Banget Tapi Thank you Banget Sudah Komentar Jadi Kalau Ada Mau Bertanya Silahkan Tapi Sekarang Aku Membahas Mengenai Kematian Mbak Mbak Mastia Mbak Mastia Sempat Berlangsung Sama Aku Kedengeran gak ya Coba aku Tes dulu Ini Memastikan Tes Oke 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 Mbak Adakah Hadir Iya Halo Oke Kedengeran gak Oke Aku Memastikan Dulu Aku Ngomongnya Kedengeran Oke Mbak Jadi Mbak Mastia Kemarin Suat bilang Sama aku Bahwa Bagi Mbak Mastia Kematian Itu Seru Katanya Kedengeran gak Si aku bilang Mbak Mastia Bila Kematian Itu Seru Dan Mbak Mastia Bila Itu tuh Kematian tuh Memang menyedihkan Tapi juga Kayak anugrah Gitu loh Karena Mbak Mastia Belajar Banyak sekali Dari Periswa Kematian Kedengeran gak Mbak Gimana Mbak Maaf Sorry banget Suaranya Terputus-putus Oke Oke Coba ya Sekarang Sudah Mendingan Atau Belum Belum ya Aku gak Tahu Ini Sinyalnya Sinyal aku Gimana Sinyal Mbak Amel Gak Tahu Aku juga Gak Tahu Aku sekarang Dengar Cuman Gambar Sama ini Gak Sama 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 Suara Lagi Seru Serunya Ada Iklan Itu Benar-benar Bikin Gak Banget Tapi Sekarang Udah Mendingan Aku Mulai Ngomong Aja Jadi Oke Udah 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 Bagus Oke Oke Jadi Mbak Tadi aku bilang Aku tuh Tergelitik Sama kalimat Mbak Mastia Bilang bahwa Bagi Mbak Mastia Kematian tuh Seru katanya Seru Itu kan Mbak Mastia bilang Ya memang Menyidikan sih Mbak Amel Tapi aku belajar Banyak banget Dari kematian Gitu kan Dan Aku pengen Tahu Sebenernya Apa sih Kematian itu Menurut Mbak Mastia Dan mungkin Apakah ada Ajaran gitu ya Di Quran itu sendiri Mengenai Mengenai Indahnya Kematian Karena kan Mbak Mastia Seperti bilang Itu sebenernya Hal yang Beautiful Gitu ya Aku pengen tau Menurut Mbak Mastia Seperti apa Beautiful-nya Atau wonderful-nya Oke Sekarang Suaraku Udah aman belum Ini ada yang bilang Sinyalku yang Kurang bagus Aman 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 ya Oke Jadi Kematian menurutku Setelah sudah melewati Dan mengalami Sudah mengalami Kehilangan orang Teristimewa Terus menjadi Seorang hipnoterapis Juga Yang pada akhirnya Mempraktekan ilmu itu Kepada diri sendiri Gimana bisa mencintai Kehilangan Yang itu Pastinya gak mudah Terus Aku Berpikir Kita perlu Ngambil Waktu sendiri Dulu Ketika kita Dihadapkan Dengan benturan Apakah itu Kehilangan Ya Kematian Ataupun Apapun itu Ambil Waktu sendiri Dulu deh Tenang Supaya bisa Mikir dulu Soalnya Kalau Air dikocok-kocok Itu kan Pasti Nyampur ya Gak tahu Mau mikir apa Tapi coba Benar-benar Tubuh kita ini Kan sebenarnya Terdiri dari Lebih banyak air Daripada Yang lain kan Itu artinya Air tubuh Kita juga Harus Diterima Aman gak Suara aku Mbak Oke Yes Aku dengar Aku masih dengar Oke Sebentar 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 Mbak Aku Aku izin Oke Sepertinya Mungkin ada Mau diganti Jaringan kali ya Mungkin ya Kalau dibilang sebentar Kata Mbak Masti ya Oke Hopefully Aku masih Ada disini Masih aman Jadi sekali Kalau teman-teman Ada yang mau tanya Silahkan Yes Oke Coba Coba Oke Oke Aku Aku ulangi lagi Aku ulangi lagi Boleh Jadi Pas tadi Mbak Amel Nanya Gimana aku Memandang kematian Dan Apakah Dalam Al-Quran itu Ada hal Yang buat aku Pada akhirnya Menganggap Kematian itu Sesuatu yang indah Yes Jadi pertama Pertama Sebagai Orang yang Sudah pernah Mengalami Kehilangan Orang teristimewa Dan Kasusnya adalah Kehilangannya itu Karena kematian Kemudian Aku juga Udah belajar Sebagai Seorang Hipnoterapis Pada akhirnya Aku bisa menerapi Diriku sendiri Perlahan-lahan Untuk Healing Kehilangan Ini kan Yang pastinya Gak mudah Aku Akhirnya Berpikir Bahwa Saat Kita Dibenturkan Dengan Masalah Mau Lendirnya itu Besar Atau Kecil Kita Ambil Waktu dulu Buat sendiri Untuk Bisa Berpikir Dulu Karena Kita semua Tahu Kalau air Dikocok-kocok Itu kan Gak bisa Bersih Ya Coba Biarkan Biarkan Air itu Tenang Karena kan Kita semua Pasti tahu Dong Tubuh kita Ini terdiri Lebih banyak Dari air Kan Yes Itu Artinya Air tubuh Kita juga Harus Ditenangkan Dulu Yes Pada saat Di Kena Ombak Kena Apapun Itulah Benturan Keras Gempa Bumi Jiwa Kita Bener-bener Terombang Ambing Dengan Ujian-ujian Hidup Yaudah Tenangkan Dulu Air Tubuhnya Kan Air Itu Makhluk Yang sensitif Ditaburin Apapun Dia akan Mengikuti Betul Jadi Kita Abis itulah Dalam Metode Healing Boleh Ngomong Mengakui Kesedihan Mengakui Oh iya ya Aku ternyata Sesakit ini Mengalami Kehilangan Orang tua Kemudian Aku Berpikir Kalau Kita Di Islam Itu kan Sering Sering Mengatakan Ada istilah Namanya Rahmatan Lil'alamin Itu Kedamaian Untuk Seluruh Alam Kedamaian Oke Ya Ya Itu Artinya Alam Itu kan Bukan Cuma Manusia Betul Banget Membutuhkan Hewan Planet Planet Yang Lain Apapun Itu Mau Benda Mati Benda Hidup Itu Semua Alam Bagus Banget Mbak Jadi Kalau Kalau Ini aku Khususkan Buat Teman-teman Yang Muslim Kalau Kita Mengingani Bahwa Islam Itu Rahmatan Lil'alamin Kita Tidak Cukup Untuk Bisa Bilang Toleransi Hanya Untuk Umat Beragama Tapi Juga Toleransi Untuk Air Di Tubuh Kita Wah Karena Beda Alam Kan Seluruh Alam Katanya Kedamaian Untuk Seluruh Alam Super Mbak Thank you Terus Lanjut Lanjut Keren Banget Terus Aku Pandeng Jadi Kalau Misalnya Kita Mengakui Alam Itu Bukan Cuma Manusia Tapi Ada Tumbuhan Hewan Air Apapun Batu Ya Udah Alam Yang Di Dalam Diri Kita Juga Harus Ditolerir Kalau Sedih Ya Mengakui Kita Sedih Kalau Merasa Kehilangan Ya Akui Dengan Begitu Pasti Alam Air Di Tubuh Kita Juga Gak Bakal Tersinggung Beda Beda Lagi Ceritanya Kalau Gak Usah Sedih Itu Aja Kok Sedih Kayak Gitu Emang Emang Kita Kita Udah Enggak 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 Punya Perasaan Enggak Mikirin Air Tubuh Kita Sendiri Kita Hina Hina Berarti Enggak 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 Dikasih Kesempatan Untuk Damai Oke 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 Nah Di Al-Quran Di Al-Quran Aku Menemukan Kalimat Yang aku Posting Sebelum Postingan Kita Live Malam Ini Mbak Yang Tadi Ungkapan Innalillahi Wa inna Ilahi Rojim Itu Yes Itu Di dalam Al-Quran Bahasanya Adalah Itu Itu kan Bahasa Arab Ya Mbak Betul Artinya Kami Adalah Milik Allah Dan Akan Kembali Lagi Kepada Allah Jadi Kalau Misalnya Kita Mengucap Kalimat Itu Itu kan Untuk Semua Jenis Musibah Musibah Itu kan Sesuatu Yang Enggak Mengirikan Hati Gak Ada Kalau Misalnya Itu Enak Itu Anugrah Bukan Musibah Kalau Ditimpa Sesuatu Yang Kurang Mengenakkan Suasana Air Tubuh Kita Kembalikan Tuhan Itu Mahadamai Tuhan Itu Mahadamai Yaudah Biarkan Dia Mengikuti Alurnya Dia Sebagai Alamnya Dia Kayak Apa Hargai Dia Toleransi Terhadap Air Tuhan 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 Kasih Air Itu Jaga Dia Jangan Jaga Perasaan Orang Doang Aduh Aduh Iya Bener Banget Mbak Bener Banget Ini Beautiful Banget Loh Indah Sekali Indah Sekali Yang Mbak Masya Bilang Super Sangat Indah Dan Sejadi Highlight Kita Malam Hari Ini Dan Aku Sebenernya Tau gak Sih Mbak Aku Kenapa Ini Aku Ngomong Sedikit Mbak Kenapa Aku Memilih Sebenarnya Topik Keikhlasan Al-Quran Dan Keikhlasan Kemarin Ini Dari Sekian Banyak Postingannya Mbak Masti Karena Aku Sendiri Merasa Aku Punya Aku Punya Apa ya Aku Punya Kedekatan Aku Punya Inspirasi Khusus Juga Dari Kematian Karena Aku Merasa Dalam Hidupku Aku Beberapa Kali Dibangkitkan Awaken Oleh Kematian Kematian Sahabatku Berapa Tahun Lalu 7 Tahun Lalu 8 Tahun Lalu Di mana Itulah Titik Awalnya Aku Bergerak Di Dunia Seperti Itu Dari Situ Dari Karena Sahabatku Meninggal Dan Kemudian Sekitar 3 Tahunan Yang Lalu Aku Punya Pacar Yang Meninggal Dunia Juga Jadi Aku Merasa Lewat Kematian Itu Aku Belajar Super Banyak Banget Dan Aku Merasa Lebih Hidup Dari Sebelumnya Gitu Aku Merasa Lebih Full Mbak Lebih Maksimal Menjadi Sendirinya Itu Menjadi Seorang Amelia Lebih Maksimal Lebih Full Rasanya Aku Seperti Ada Transformasi Dan Aku Yakin Mbak Masih Juga Merasakan Itu Sehingga Bisa Sharing Ini Semua Buat Kita Makanya Aku Terpanggil Sekali Dengan Topik Kematian Itu Dan Aku Yakin Sekali Mbak Masih Bajar Sangat Banyak Dari Peristiwa Tersebut Dan Dan Aku Aku Mengakui Juga Bahwa Kalau Kita Mengakui Kita Dekat Dengan Tuhan Kita Tidak Akan Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Dan Kerusakan Itu Kan Maknanya Luas Ya Artinya Kita Kalau Tuhan Sudah Suruh Kayak Gini Jangan Bikin Aturan Sendiri Itu Kan Namanya Merusak Aturan Tuhan Gitu Ya Kalau Misalnya Tuhan Bilang Ciri Orang Beriman Itu Dia Mengembalikan Segala Sesuatu Kepada Tuhannya Ya Jangan Berlebihan Menggerutu Kematian Gitu Jangan Berlebihan Melihat Segala Sesuatu Yang Dibungkus Dengan Gak Enak Itu Semuanya Murni Gak Enak Bungkusannya Doang Yang Gak Bagus Tapi Dalam Benar 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 Banget Seperti Ini Mungkin Kita Dijauhkan Dari Pekerjaan Dikasih Rezeki Yang Lebih Besar Misalnya Dijauhkan Dari Lelaki Ini Mata Hati Gitu Tapi Dipertemukan Dengan Yang Lebih Lebih Cocok Misalnya Gitu Kan Mbak Karena Kita Ngomongin Tentang Bisa Mengambil Pelajaran Dari Korban Sama Sriwijaya Kemarin Mbak Yes Banyak Banyak Postingan Orang-orang Yang Awalnya Protes Karena Dia Gak Bisa Berangkat Sama Sriwijaya Itu Benar Dan Pada Akhirnya Dia Menjadi Orang Kayaknya Yang Paling Bersyukur Di Muka Bumi Saat Tau Keselakaan Itu Dia Gak Ada Dalam Keselakaan Itu Benar Banget Benar Banget Mbak Itu Terkadang Mbak Bukan Kita Mensyukuri Keselakaan Itu Tapi Tuhan Bisa Aja Ngasih Hadiah Itu Indah Banget Tapi Bungkusannya Menurut Mata Kita Yang Terbatas Ini Itu Buruk Pada Akhirnya Kalau Udah Dibuka Sabir Keindahan Itu Dan Malu Sendiri Kan Keluhan Keluhan Yang Kemarin Malah Gak 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 Berubah Mungkin Orang Orang Yang Selamat Dari Keselakaan Itu Menjadi Diti Kehidupan Dia Yang Lebih Baik Dan Dekat Dengan Tuhan Kita Gak Pernah Tau Kan Mbak Betul 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 Banget Mbak Masti Oke Ini Sepertinya Aku Moga Coba Ini Oke Oke Sepertinya Aku Sudah Sepertinya Oke Tadi Aku Sempat Agak Terbata-bata Mendengarnya Tapi aku Dengar Sih Aku Dengar Mbak Mastia Ini Tadi Ada Teman-teman Juga Yang Komentar Ada yang Nice Banget Mbak Mastia Merinding New Perspective Katanya Ada yang Mencerahkan Cerdas Banyak Kebijaksanaan Thank you Banget Ini Semua Komentar Teman-teman Dan Aku Juga Mau Aku Juga Sangat Menterima Kasih Sama Mbak Mastia Malam Hari Ini Yang Sudah Mencerahkan Sangat-sangat Mencerahkan Mbak Obrolan Kita Malam Hari Ini Kedengeran Ya Aku Kedengeran Gak Ngomongnya Kedengeran Kan Ya Moga Moga Oke Oke Mbak Mastia Thank you Banget Mungkin Mbak Mastia Sebelum Bubar Beneran Kita Sebelum Selesai Mbak Mastia Aku Punya Pertanyaan Terakhir Sebagai Bonus Question Yang For Fun Tapi Bisa Juga Siapa Tau Mbak Mastia Ada Jawaban Yang Menarik Aku Pengen Tau Mbak Apakah Mbak Mastia Punya Goal Tertentu Atau Resolusi Tertentu Untuk 2021 Ini Wow Wow Iya Pasti Ada Mbak Kalau Misalnya Nggak Dibuat Kalau Nggak Dibuat Ya Kayaknya Nggak Bisa Aku Kalau Hidup Cuma Kayak Air Mengalir Doang Oh Gitu Tuh Oke Boleh Tau Kek Apa Mungkin Dari Sekian Banyak Ada Yang Mau Dishare Ke Kita Siapa Tau Kita Bisa Saling Support Ya Di Antara Semua Orang Ada Disini Aku Minta Dido Akan Juga Mbak Karena Aku Nggak Tau Dari Mulut Siapa Permintaan Ini Didengar Oleh Tuhan Langsung Di ACC Gitu Aku Ingin Di Tahun Ini Menikah Dengan Orang Yang Sevisi Dan Semisi Dan Setelah Itu Aku Pengen Buat Lembaga Supaya Bisa Transfer Yang Menurut Orang Baik Dari Sisi Aku Pengen Bagi Biar Banyak Mas Tia Yang Lebih Hebat Daripada Mas Tia Yang Saat Ini Dilihat Oleh Orang Baik Gitu Aku Pengen Bagi Semua Kebaikan Itu Oke Wow Amin 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 Mbak Ya Kadang-kadang Ada loh Mbak Orang titik Doa Sama Aku Loh Terus Aku Menyampaikan Resolusi Terus Satuku Ke Mbak Amel Ini Banyak yang Amin Buat yang Banyak yang Amin Ini Mbak Seru Banget Kan Banyak Banget Amin Thank you Banget Jadi Mbak Mas Ya Berusaha Kita berusaha Dan bersalah Gitu ya Untuk Resolusi Kita Dan Mungkin Kita juga Mendoakan Supaya Teman-teman Semua disini Mendapatkan Manfaat lah Pastinya Dari Obrolan Kita Dan Bisa Bisa Tercapai Juga Resolusinya Bisa Mendapatkan Yang namanya Keikhlasan Juga Betul Apapun Packaging Ujian Yang dateng Ya Mau kelihatannya Bagus Bagus Bahkan Harus hati-hati Yang kelihatan Bagus Sapa tahu Dalamnya Kurang Bagus Benar-benar Aku sih Aku juga Aku merasa Itu benar banget Karena Hidup tuh Selalu Balance Ya Mbak Benar gak sih Selalu Balance Dan Tuhan Tuhan Yang terbaik Buat kita Gitu Betul Jadi Kalau udah Dari Tuhan Balance Jangan Dirubah-rubah Aduh Benar-benar Banget Benar-banget Oke Mbak Masya Aku Udah Kan Mungkin ya Percakapan Kita Ternyata Kita sudah Ngobrol Sekali gak Udah mau Satu setengah jam Nih Mbak Kalau Aku Soalnya Kalau aku gak Udahin Nanti jadi Dua jam Jadi Boatnya Seru Seru Jadi Yang belum tahu Kita ngobrol Di telepon aja Waktu tuh Sejam ada kali ya Mbak Untuk ngobrolin ini Ngobrol macam-macam Gitu ya Seru banget Emang seru banget Beneran Dan Aku sendiri juga Very very grateful Mbak Sangat-sangat Grateful banget Ini apa ya Katanya Iya betul-betul pencerahan tuh Mbak Katanya Super keren banget Thank you untuk Super bermanfaat Jadi thank you banget Aku sangat-sangat terharu banget Banyak kalimat-kalimat Yang spektakuler Tadi yang kita denger ya Aku seneng banget sih Very beautiful Mbak Hopefully Mbak Kita bisa Ngobrol lagi next time Mungkin topik yang lain Siap banget Siap banget Aku kan Hanya hobinya ngobrol Mbak Sama dong Sama ya Kita Mbak ini nih Apa namanya Kakak-kakak yang Kepo Sama-sama ini Wanita-wanita kepo gitu Bener banget Selama ini apa sih Kesimpulannya Tentang Masalah Sama kayak Lendir di Tenggorokan Aku padahal Tanya-tanya Mbak Masih ya Kenapa jadi Bebalik ya Gimana dong Gimana kalau misalnya Besok Yang jadi boss ya Aduh Aduh Oke Mungkin aku Aku akan Aku akan kasih tau Dari versi aku Nanti Mbak Masih ya Mungkin Kalau ada yang mau dilengkapi Atau mungkin Kalimat menutupnya Gitu ya Buat aku sendiri Aku susah banget ya Mbak Menemukan kesimpulan Sebenernya Karena aku menemukan Banyak sekali yang Indah dari obrolan kita Tadi Cuma aku 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 suka sekali Dengan yang Mbak Masih bilang Bahwa Kita perlu mencermati diri Gitu kan Masalah apapun Lendirnya tuh Besar kecil Seperti apa Gitu ya Kita perlu mencermati diri Dan itu hanya bisa terjadi Kalau hening Seperti yang Mbak Masih bilang tadi Kita gak akan bisa ketemu kesannya Kalau kita gak hening Gitu Jadi menurut aku Sangat Sangat Indah dan Luar biasa banget Yang kedua adalah Yang bagaimana kita Yang kalimat tadi Loh Mbak Bagaimana Diajarkan bahwa Untuk Kedamaian Sama aku Kedamaian Sama aku Gitu Dan aku percaya Sebenernya Masalah apapun yang datang Adalah untuk kita Semakin menyerupainya Gitu ya Mbak Semakin menyerupainya Sebenernya Tidak lebih Tidak kurang gitu Untuk semakin menyerupainya Gitu Dan Menjadi serupanya adalah Menjadi 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 damai Dengan semuanya Gitu Menjadi damai Dengan semuanya Dan menjadi Sumber kedamaian itu sendiri Gitu Dan itu dimulai dari Dimulai dari hal yang paling Kesannya sederhana Tapi juga paling penting adalah Bagaimana kita berdamai Dengan diri kita Dan perasaan kita Dengan seluruh Unsur alam Dalam diri kita Tuh kan Mbak Ikan indah kan Mbak Indah banget tuh Seluruh Unsur alam Yang ada di diri kita ya Ya sekarang kita punya Semuanya Kita punya water Fire Earth Gitu kan Semuanya Betul Betul Ada lagi Mbak Ada lagi gak Udah deh Mbak Mbak Nasti Kalau gak Kenapa jadi kebalik Gini Mbak Ini udah Tunggu Jangan begini Tidak benar Tidak benar Tidak benar Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa begini Mbak Silahkan ya Mbak silahkan Mbak Nasti Boleh mengucapkan Kalimat penutupnya Silahkan Oke Kalau dari aku Aku tertarif banget Sama kalimat Mbak Amel Tadi Jadi kita bisa berdamai Dengan diri kita Beserta seluruh Unsur alam Yang ada di dalamnya Itu juga Yang Menguatkan aku Tentang Gimana kita peduli Dengan air tubuh kita Tadi Bener banget Mbak Air tubuh kita itu Ya kalau dalam Ilmu healing Kan kita Ada afirmasi Gitu ya Mbak Ya terus Ada yang Salah paham Menghargai diri Dianggap Menyombongkan diri Padahal Padahal itu Bagian dari Kita peduli Dengan air tubuh kita Kan Bagaimana kita Menghargai dia Kita Ngasih Nutrisi terbaik Buat dia Kalau salah satu Doa aku Ketika aku Lagi Need time Sama Tuhan Aku bilang Tolong Berikan aku Kecerdasan Dalam berpikir Bagaimanapun Cara aku Berpikir Dan Dari manapun Alasan Kenapa aku Berpikir Tolong Arahkan Supaya Aku bisa tetap Berdamai Dengan apapun Pemberian Tuhan Aku juga Sekali Aku doa Karena Akan Akan Lapang Akan Mudah Sekali Ikhlas Akan Mudah Sekali Melihat Dengan Pandangan Yang Terang Kalau Kita Damai Tapi Kalau Kita Gak Damai Bagus Banget Kalau Kita Gak Damai Aduh Yang Bersih Aja Bisa Jadi Kotor Itu Bagus Banget Yang Barusan Mbak Mas Segang Itu Benar Bagus Sekali Maksudnya Itu Hal besar Dan hal kecil Itu Beneran Kita Bisa Relate Kalau Kita Gak Damai Kalau Kita Dalamnya Gak Damai Kita Mau Tinggal Di rumah Segede Apapun Liburan Ke Maldif Sekalipun Yaudah Gak Akan Happy Gitu Dan Masalah Akan Jadi Masalah Kalau Kita Permasalahkan Dan Masalah Dianugrah Kalau Kita Menganggap Itu Anugrah Jadi Semua Adalah Shifting Perspektif Kita Oke Biar Biar Kanjang Mbak Makasih Banyak Mbak Kita Aku Sih Merasa One day Aku Pasti undang Lagi Mungkin Kita Bahas Yang Lainnya Karena Aku Senang Banget Ini Meng Meng Kepoin Mbak Mas Dengan Ilmu Dan Kebijaksanaannya Masih Sangat muda Tapi Luar biasa Mencerahkan Sekali Hari ini Thank you Banget Untuk Teman-teman Yang sudah Hadir Tadi Semuanya Dari awal Sekali Sampai Sekarang Sudah Komentar Nanya Say Hai Dan Kasih Emoji Kasih Love Love Dari Tadi Terima Kasih Banyak Mbak Masih Ada yang Mau Sampaikan Lagi Sebelum Aku Say Bye Aku Terima Kasih Lahir Batin Tak Terhingga Buat Mbak Amel Dan Semua Yang Sudah Ikutin Semoga Manfaat Dan Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Yang Kurang Kurang Ada Yang Salah Salah Nanti Kita Sama Sama Perbaiki Ya Terima Kasih Banyak Bang Masih Seneng Bang Aku Hari Ini Aku Belajar Banyak Bang Juga Thank you So Much Sampai Jumpa Lagi Thank you Semuanya Thank you Bang Bye Bye Thank you Bang